Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah dana masjid infak umat dijadikan sodakoh jumat berkah? Apa maksud sodakoh jumat berkah? Dibelikan ke nasi, dikasihkan ke makan jamaah Jamaah yang bersedekah itu bukan sedekah untuk makan Jamaah itu bersedekah untuk bayar listrik, untuk honor khotib, untuk kebersihan Bukan untuk makan-makan Supaya keluar dari khilap biar selamat Buatkan kotak khusus dan rekening khusus Yayasan 3 rekening Rekening wakaf Rekening wakaf tak boleh dipakai untuk biaya operasional Rekening wakaf barangnya mesti ada Tanah, masjid, kelas, asrama Wakaf tak boleh hilang Yang kedua Rekening zakat Rekening zakat asnaknya 8 Di luar yang 8 haram Ketiga Rekening operasional Akatnya sodakoh Kotak masjid Kotak yatim Selain yatim tak boleh dibagi Kotak miskin Saat pembagian nanti santunan Yang yatim diambil dari kotak yatim Yang anak piatu Yang emaknya tak ada Yang ayahnya tak pulang-pulang Namanya bang toib Maka itu diambil dari kotak Sodakoh Infa Satu lagi kotak wakaf Itu dipakai nanti untuk pelebaran masjid Pembebasan tanah Pembangunan kelas Tambah satu kotak lagi Kotak jumat barokah Sedekah makan-makan Jadi kalau ada orang sedekah 100 ribu 10, 10, 10, 10 Supaya tak bercampur aduk Kita nanti diminta tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana masjid musola Sudah diwakafkan Diambil sama saudaranya Apakah hukumnya Masjid ini dulu tanah wakaf Kalau belum ada akta ikrar wakaf Akte wakafnya Saya sarankan habis acara ini Pengurus masjid Segera mengundang pemilik tanah ini Untuk akta ikrar wakaf Panggil Pak Kua Ini yang berwakaf Ini pengurus masjid Nazir penerima wakaf Ini Pak Kua Kata si pewakaf Kuwakafkan tanahku ini Kepada pengurus masjid Al-Ikhlas Kata masjid Al-Ikhlas Kami terima kami sebagai nazir Pak Kua Mencatatkan akta ikrar wakaf Keluar surat satu lembar Dari kantor urusan agama Namanya Akta ikrar wakaf Surat ikrar dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional Betukarlah sertifikat nama pemilik tadi Menjadi atas pemilik Masjid Al-Ikhlas Buat akta notaris Kalau belum ada suratnya Buat Tadi nampak saya ada notaris Maha notaris Sudah balik Pak notaris Kalau ini tak dilakukan Nanti tanah ini harganya melambung Disini ada mal Disini ada kondominium Disini ada gedung Datang cucu Jangan tersinggung ya Pak Datang Datang dia mengambil tanah Bisa saja Kejadian berita terakhir di Makassar Kejadian berita Kenapa? Karena tidak ada akta ikrar wakaf Kalau sudah ada akta ikrar wakaf Tak bisa diganggu-gugat Saya tak mau Kalau saya mati nanti menimbulkan masalah Maka surat-surat itu Tak ada nama saya 500 meter panjang tanah Siapa yang mau latihan sopa marwah Datang lagi disitu 500 panjang tanah Tak ada nama saya disitu Nama? Yayasan Semua yang mau mewakafkan tanah Ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Jangan terima Panggil Pak Kuadu Makanya nanti bu Mana tahu ada bapak yang Ke Pak Kuadu Jangan nih bu Curiga Itu dia bukan Mau mengurus surat nikah Dia mau Mewakafkan tanah Ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Ini ada Mau ngasih rumah Pak Ustadz Rumah di mana? Rumah jalan paus Dua lantai Sembilan kamar Akta ikrar wakaf Ini ada Pensiunan Cepron Mau ngasih rumah Pak Ustadz Di mana? Jalan Lili Akta ikrar wakaf Ini ada Mau ngasih tanah Pak Ustadz Akta ikrar wakaf Alhamdulillah Kenapa saya tegas Dalam masalah Akta ikrar wakaf Atuknya baik Ayahnya baik Anaknya hantu Karena tidak semua Zuryat kita ini baik Maka Apalagi kalau sudah Harga tanah melambung Dihitung-hitungnya masjid Ini satu meter Berapa ini ya Habis kita semua Yang belum mengurus Urus segera Orang tua saya Sebelum meninggal Memberikan seluruh Perhiasannya Kepada saya Gelang Rantai Subang Anting Cincin Koh Untuk uang Itu namanya Hibah Bolehkah ibu Mengasih anak Ini ruko Untuk uang I'dilu Fi awladikum Ittaqullah Takutlah kamu Kepada Allah Bersikap Adillah Kamu Kepada anak-anak Kamu Jangan satu anak Disekolahkan S2 S3 S Cendol S Teler S Bandung Yang satu Tak sekolah Nanti Cucu Akan berkelahi Putus Tadi Selaturahim Kalau anak Satu Kasih ruko Kasih semua Kalau anak Satu Dikasih cincin Kasih semua Jangan Tak adil Apakah Setelah Dia meninggal Perhiasan Tersebut Menjadi harta Yang wajib Dibagi Dengan Saudara Yang lain Tergantung Akadnya Makanya Kalau Amak Ayah Awak Mengasih cincin Gelang Tanya Ini cincin Saya kasih Ke kamu Tanya Minta Minta Simpan Minta Minta Pakai Tidak Memang Untuk Ambil Buat Hitam Di atas Kuti Kalau tidak Nanti Setelah Meninggal Berkelahi Kita Putus Selaturahim Jangan 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 Lagi Arisan Keluarga Kumpul Cerita Tentang Ikhlas Cerita Tentang Persaudaraan Begitu Orang tua Meninggal Bawa parang Panjang Jangan Malu Cerita Pembagian Harta Warisan Apa itu Warisan Apa itu Hibah Apa itu Wasiat Apa beda Hibah Dengan Wasiat Kalau Udah Dikasihnya Hibah Sah Tak Dibagi Ke Ahli Waris Tapi Kalau Dia Cuman Minta Simpan Takut Diambil Pencuri Di Bawah Bantal Simpankan Di Lemari Bos Siwa Berarti Simpan Sudah Meninggal Bagikan Ke Ahli Waris Makanya Dalam Islam Akatnya Musti Jelas Ada Jamaah Menangis Habis Saya khutbah Di Masjid Namiroh Kenapa Bapak Menangis Bini Saya Diambil Kepala Dinas Kenapa Bisa Setiap Pergi Keluar Kota Saya Mengantar Ke Airport Saya Bilang Kepala Dinas Pak Kepala Dinas Jaga Istri Saya Dijaganya Betul Pak Ustaz Nah Itulah Hati-hati Akat Akat Dalam Islam Hati-hati Dijaganya Betul Menangis Apa Hukumnya Tak Melaksanakan Wasiat Orang tua Tempat Pemakaman Udah Aku Jawab Tadi Minta Makamkan Dia Di Air Dingin Meninggal Simpang Tiga Dua Kali Gas Sampai Tapi Tapi Minta Makamkan Dia Di Kilometer Nol Pulau Sabang Tulisnya Surat Wasiat Kalau Aku Mati Kuburkan Aku Di Kilometer Nol Biar Supaya Malaikat Menyangka Dosaku Nol Tak Perlu Diamalkan Kuburkan Sini Takut Kami Pak Ustaz Nanti Dia Jadi Anggau Mana Pula Ada Dalam Islam Hantu Semua Ruh Orang Meninggal Itu Balik Kepada Allah Tiba-tiba Sesudah Itu Datang Kenapa Jenazahku Tak Dimakamkan Di Kilometer Nol Kamu Siapa Aku Ayah Kau Suaranya Mirip Itu Bukan Ruh Dia Itu Jin Korin Waktu Kita Lahir Lahir Kita Ada Satu Yang Menempel Menempel Itu Bahasa Korin Korin Itu Jin Dia Yang Mencucuk Pusat Bayi Maka Bayi Menangis Wee Wee Dicucuk Itu Maka Dibacakan Doa Diazankan Waktu Kita Mati Jin Itu Hidup Mana Tahu Mati Saya Nanti Tiba-tiba Jamaah Ini Ada Yang Kerasukan Oh Pasti Tanya Siapa Ini Assalamualaikum Kau Ustaz Somad Sudah Tahu Kok Nanya Kalau Memang Betul Ustaz Somad Kapan Tau Siah Terakhir Jadwal YTWU Sabtu Subuh Kajian Kitab Muhtasar At-Tarhib At-Tarhib Ditulis Oleh Al-Hafiz Al-Munziri Diringkas Oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Jin Nya Ingat Jamaah Lupuh Itu Bukan Ruh Saya Itu Jin Korin Adik Saya Satu Atap Dengan Mertuanya Satu Rumah Banyak Orang Satap Tak Serumah Sama-sama Nunggu Bis Ada Cek Cok Di Antara Mereka Kemudian Adik Saya Lari Ke Rumah Orang Tua Saya Tanpa Sepengetahuan Suaminya Apakah Itu Sudah Jatuh Talak Bagi Kalian Adik-adik Mahasiswa Yang Mau Menikah Anak Lajang Jangan Kalian Serumahkan Antara Tom And Jerry Ini ada Kawan Mau Nikah Ustadz Aku Mau Nikah Apa Pesan Ustadz Kau Pindah Dari Rumah Mak Kau Walaupun Kau Sewa Rumah Petak Satu Kamar Bercampur Sama WC Asal Jangan Kau Serumah Dan Loh Mak Saya Cuman Pak Ustadz Kau Jenguk Dia Tiap Pagi Bawakan Lontong Sayur Lontong Pecal Katupek Gulai Paku Supaya Dia Tak Merasa Kehilangan Pandai Pandai Kau Menjaganya Karena Di balik Laki-laki Yang Sukses Ada Dua Perempuan Yang Luar Biasa Amak Nyo Sama Bini Nyo Emak Masa Lalu Bini Masa Depan Nih Terjadi Kan Lari Dia Tak Tahan Apakah Dia Keluar Rumah Itu Langsung Jatuh Talak Tidak Perempuan Yang Keluar Dari Rumah Tanpa Izin Suaminya Dari Mulai Langkah Pertama Laknat 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 Sampai Dia Balik Apakah Jatuh Talak Tidak Talak Itu Bisa Jatuh Bagaimana Dua Pertama Talak Sorih Tanak Sorih Jelas Kutalak Kamu Jelas Yang kedua Talak Kinayah Kiasan Pulanglah Engkau Ke rumah Orang Tuamu Itu Kalau Ada Niat Jatuh Talak Kalau Tak Ada Niat Tak Jatuh Talak Makanya Anak Perempuan Adik-adik Kalau Kalian Nanti Disuruh Laki Kalian Pulang Kau Pulang Ke Rumah Tanya Dulu Maksud Allah Jangan Diam Nanti Suruh Tanya Dulu Apa Maksud Kalau Maksud Dia Talak Jatuh Talak Satu Kalau Kata Dia Tendak Aku Nyuluh Kau Pulang Ya Pulang Ajalah Itu Berarti Memang Dia Mau Menenangkan Pikiran Suaminya Tak Pernah Menjatuhkan Talak Tak Jatuh Talak Kalau Mau Balik Lagi Cimana Pak Ustaz Ya Balik Ajalah Orang Tak Jatuh Talak Balik Jatuh Pun Talak Kalau Belum Habis Iddah Tiga Bulan Tinggal Balik Aja Misal Dijatuhkan Talak Kau Berani Berani Keluar Rumah Tanpa Izin Ku Jatuhkan Talak Sebelum Tiga Bulan Balik Bagaimana Balik Ya Balik Aja Iddah Belum Habis I Back To You My Dear Sudah Selesai Tapi Suaminya Kadang Ngomong Mau Balik Kadang Ngomong Gak Mau Lagi Jadi Gimana Pak Ustaz Perempuan Ini Ada Enam Walinya Ayah Atuk Abang Adik Abang Ayah Adik Ayah Itu yang Ajaran Islam Kalau Dia orang Minang Tambah Dua Lagi Mama Nini Mama Lapan Baking Perempuan Duduk Yang Lapan Panggil Suaminya Judul Ceritanya Mau Dibawa Kemana Hubungan Kita Tanya Wa Ang Dalam WA Menyabi Tidak Usah Pulang Tapi Ternyata Menyuruh Pulang Apa Maksudnya Jadi Bukan Perempuan Itu Menyelesaikan Masalah Dia Ada Lapan Laki Laki Yang Membantu Masalah Perempuan Jangan Dibiarkan Dia Susah Sendiri Saya Tak Ada Anak Perempuan Saya Tak Ada Adik Perempuan Mungkin Itu Pula Maksud Allah Tak Ada Kalau Ada Perempuan Mungkin Macam-macam Lakinya Saya Pijak Keluar Tai Ijau Tapi Supupu Supupu Jauh Ada Yang Mengadu Ada Aku Begini 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 Begono Begini Mana Nomor Laki Kau Mana Mana Nomor Laki Kau Dulu Nikah Sama Dia Kau Datang Kan Ya Kau Datang Bawa Mak Ayah Kau Kan Kau Urus Kau Tidak Aku Datang Kau Pijak Pijak Kau Sampai Keluar Tai Ijau Jangan Dibiarkan Adik Kita Perempuan Mengurus Masalahnya Sendiri Stres Dia Depresif Dimana Kau Laki Laki Sebagai Wali Kenapa Ustaz Ini Bukan Emosi Memang Belum Sarapannya Begini Bawaannya Apalagi Menengok Orang Itu Di Luar Sudah Dapat Kuih Kotak Kita Belum Juga Lagi Perbedaan Kitab Kuning Dan Pengajian Pagi Ini Dan Persamaannya Apa Pak Ustaz Kertas Kertas Dibuat Dari Kertas Ubi Warnanya Kuning Dicetak Di Surah Boyo Maka Orang Jawa Menyebutnya Kitab Kuning Karena Kitabnya Kitab Tua Bahasa Arabnya Kutubut Turaf Kitab Yang Tua Berapa Umur Kitab Yang Ustaz Baca Tadi Diringkas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-As'olani Meninggalnya 852 Sekarang 1446 Jadi Umur Kitab Ini 600 Tahun Kalau gitu Dia kitab Kuning Kitab Kuning Walaupun Warnanya Putih Apa Persamaannya Sama-sama Kitab Tua Kitab Kuning Berbahasa Arab Apa Perbedaannya Ada Kitab Fikih Ditulis Ulama Di Nurul Azhar Dipelajari Itu kitab Kuning Kitab Piki Dari yang Paling Kecil Namanya Matan Takrib Habis Itu Penjelasannya Namanya Fatul Qarib Naik Lagi Ke atas Namanya I'anatul Talibin Akidah Dari kitab Kuning Yang kecil Namanya Akidatul Awam Naik Ke atas Namanya Jala'ul Afham Naik Naik Lagi Ke atas Namanya Al-Husun Al-Hamidiyah Naik Lagi Ke atas Namanya Ad-Dasuki Ala Ummil Barohim Jadi Di Nurul Azhar Itu Dua Ngapal Quran Dan Kitab Kuning Maksud Kitab Kuning Kitab-kitab Klasik Tua Turas Berbahasa Arab Apa Bedanya Ini Hanya Hadis Saja Tak Ada Penjelasannya Tapi Saya Menjelaskan Hadis Ini Dari Kitab-kitab Penjelasan Hadis Saya baca Sohi Bukhari Pak Ustaz Jangan Baca Sohi Bukhari Saja Baca Penjelasannya Nama Kitabnya Fathul Bari Syarah Sohi Al-Bukhari Saya Baca Sohi Muslim Pak Ustaz Baca Penjelasannya Nama Kitabnya Al-Min Hajj Syarah Sohi Muslim Ibn Al-Hajjaj Itu Di Masjid An-Nur Ada Baca Kitab Muattok Penjelasannya Namanya At-Tamhid Lima Film Wattok Minal Ma'adhi Wal Asanid Itu Di Masjid An-Nur Ada Baca Kitab Sunan Tirmidhi Oleh Maulana Farhan Jangan Hanya Baca Sunan Tirmidhi Ada Penjelasannya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidhi Itu Di Masjid Sana Ada Baca Kitab Sunan Abi Daud Jangan Baca Abi Daud Saja Baca Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud Baca 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 Kitab Ini Bahasa Arab Nama Metodenya Yang Dipakai Man Haji Paling Cepat Empat Bulan Paling Lama Satu Tahun Bisa Baca Kitab Kuning Hapal Quran Bahasa Arab Daptarkan Segera Ke Nurul Azhar Sebelum Tanggal Penutupan Berikut Ini Saya Pernah Nonton Video Kalau Kita Solat Baca Ayat Mulut Kita Komat Kamit Kalau Tak Komat Kamit Itu Harus Diulang Tolong Jelaskan Pak Ustadz Ada Sahabat Nabi Namanya Khabab Khabab Laki-laki Datang Orang Bertanya Khabab Khabab Ya Sahabat Nabi Iyo Pernah Menengok Nabi Sembayang Nabi Waktu Sembayang Itu Mulutnya Bergerak Atau Diam Khabab Nabi Waktu Sembayang Mulutnya Bergerak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Dari mana Kamu tahu Mulut Nabi Bergerak Bittira Bilih Hayati Ambo Tengok Janggu Nabi Yang Janggu Nabi Yang Rahang Nabi Rahang Yang Nabi Karena Membaca Allahu Akbar Kabir Walhamdulillah Ikasih Kenapa Orang Bisa Solat Cepat Betul Karena Tak Membaca Tidak 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 Solat Bagi Orang Yang Membaca Kalau Farah